Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati teman-teman mahasiswa mata kuliah di sahabat hukum islam Alhamdulillah pada kesempatan bagi kali ini kita akan mengikuti kuliah untuk pertama kalinya tatap muka walaupun lewat media zoom sebagai pengantar awal bahwa kami beritahukan untuk teman-teman laju nanti tanggal 9 Januari kita akan mengadakan puas, ganjil dimohon dipersiapkan segalanya dari sekarang materi-materi yang sudah kami kirimkan tolong dipelajari, dibahas kemudian dianalisa agar teman-teman nanti bisa menjawab soal-soal yang kami berikan sehingga tidak menemui gendala terkait dengan pengerjaan soal uas kemudian selanjutnya bahwa untuk uas besok itu bagi teman-teman laju masih menggunakan metode online karena pertimbangkan berbagai hal maka mohon maaf dengan sangat bahwa teman-teman laju untuk sementara waktu masih menggunakan media online ada pun teman-teman yang dipondok nanti kemungkinan besar akan mengikuti kuliah dengan tatap muka di kampus jadi mohon dimalumi mudah-mudahan nanti setelah uas kita bisa tatap muka bersama kuliah di setayan sebagaimana biasa yang kita lakukan oke, kemarin saya sudah mengirimkan materi terkait dengan makos itu syariah oke, kita tahu betul mungkin teman-teman sebagian sudah membahas ini apalagi yang dari pesantren apa itu makosit dan apa itu syariah secara umum kemarin kita bahas kita sampaikan bahwa makosit berarti kesengajaan atau tujuan tujuan adanya syariah kita sepakat bahwa Gusti Allah atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariah kepada kita semuanya ini semuanya yang punya tujuan untuk menciptakan kemaslahatan semuanya jadi kalau kemudian kita memahami sampai hari ini seolah-olah ada syariah syariah yang tidak sesuai dengan kita itu berarti bahwa bahwa itu tidak ada masalahnya itu salah artinya bahwa karena mungkin keterpetasan manusia adalah memahami teks dan sebagainya sehingga seolah-olah bahwa apa apa syariah atau makosit syariah itu ada-ada yang tidak pas padahal tidak seperti itu tidak demikian kemudian kemudian dari beberapa ulama terkemuka seperti Al-Ghazali kemudian Al-Juwa ini Asadibi kemudian Ibnu Taimah bahkan ulama-ulama yang lain pun juga sama bahwa tujuan dari makosit syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan oke kemaslahatan ada tiga macam yang pertama selahat yang apa yang beruri kemudian tasniat hajiat tasniat dan loriat ini ada tiga nah kemudian Al-Ghazali sendiri atau Imam Ghazali sendiri bahwa menerangkan bahwa inti dari pokok maslahat itu ada lima yang pertama adalah menjaga agama atau hebzuddin kemudian menjaga jiwa atau hebzun nafs kemudian menjaga akal hebzakal kemudian menjaga harta dan menjaga keturunan ini lima poin penting ini adalah apa namanya inti pokok dari kemaslahatan itu sendiri ya ada lima pokok saya kira teman-teman juga sudah pernah bahas ini jadi bagaimana kemudian kalau ini kita benerkan dengan konteks hari ini kita tahu betul bahwa hari ini muncul beraneka pemahaman yang saya kira kurang pas memahami apa namanya perintah ataupun hukum itu sendiri sebagai contoh begini kasus kemarin ketika ada teman-teman kita berbondong-bondong memboykot memboykot apa namanya produk buatan mana Perancis kalau enggak salah kenapa demikian karena orang Perancis khususnya Presiden Perancis ini melegalkan atau membolehkan seseorang untuk menggambar karikatur Nabi bahkan guru SD itu kemudian dipenggal oleh orang Islam karena karena beliau ini menggambarkan kartu Nabi padahal jelas dalam Islam tidak diperbolehkan tetapi di negara mereka ini tidak ada pembatasan seorang untuk melakukan kreasi sehingga hal-hal demikian pun diperbolehkan nah tentu kemudian ini mendapat protes keras dari orang Muslim sendiri bahkan orang-orang Muslim di berbagai negara ini pun juga mengecam kreasi sampai kemudian membuat membuat gerakan namanya boykot barang-barang buatan buatan bahan nah pertanyaan saya adalah apakah hal demikian ini diperbolehkan atau sudah masuk dalam kategori kreasi kreasi nah ini menarik kemarin ketika saya menyambahkan kuliah dengan teman-teman tetap muka di pondok hampir semua menjawab bahwa ini adalah bagian dari kreasi karena membelah agama ini saya kira jawaban yang terburu-buru kenapa demikian karena kita tidak bisa memahami agama atau syarat atau syarat potong-potong harus dipikirkan lebih lebih jauh dampaknya bagaimana atau imbasnya bagaimana kalau kemudian kita melakukan itu bahwa tujuan kita jelas benar mungkin karena tidak terima kanjeng Nabi kalau dibuat digambarkan dalam berkarekatur sehingga ini sebagai bentuk pelecehan namun bahwa tindakan boycott ini juga belum pasti benar kenapa demikian kalau kemudian kita melakukan boycott siapa yang rugi kan harus dipikirkan sejauh itu jangan asal kemudian boycott dikira kalau kita boycott kemudian Perancis rugi kenapa karena barang-barang tidak laku yang nanti dulu kalau kita boycott ternyata yang rugi hanya Perancis tapi kita kenapa karena hampir 80% di Indonesia ini ini banyak perusahaan-perusahaan ini ternyata yang mempunyai saham terbesar ini adalah orang-orang asing orang-orang asing termasuk Perancis artinya apa bahwa dari banyaknya perusahaan mereka yang masuk di Indonesia ini yang menjadi pegawai atau kerjanya pekerjanya itu adalah orang-orang Indonesia dan yang menjadi buruhnya itu banyak orang-orang Indonesia artinya kalau kemudian kita melakukan boycott ini yang rugi justru kita berapa banyak orang yang akan nganggur padahal dia punya istri punya anak punya keluarga harus punya keluarga sementara gara-gara boycott kemudian barangnya tidak laku akhirnya dia di PHK kembalinya ruginya kita nah tentu perbuatan itu saya kira tindakan boycott ini saya kira bukan bagian dari kriptudin kenapa demikian karena justru madorot yang yang terbesar malah menimpa pada kita sendiri karena ribuan bahkan jutaan orang itu yang kerja di perusahaan asing ini adalah orang-orang kita jadi tidak tidak bisa kemudian apa namanya memaham sesuatu itu dari satu-satu pandang gitu kemudian contoh yang kedua kenapa panjangan kemudian setiap perpergian harus menggunakan helm dan sebagainya secara kasat mata ini seolah-olah ini aturan dari polisi polisi menghancurkan dan 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 sebagainya padahal kalau dibenturkan dengan maklum suatu syariah atau atau lima tadi lima pokok tadi ini masukkan kebunas kenapa demikian kalau panjangan memakai helm tentu jika sewaktu-waktu terjadi celakaan sampai akan terlindungi terutama kepala panjangan akan terlindungi jadi terlihat ketika kita melihat sekilas itu seolah-olah aturan dari polisi padahal tidak itu juga di selam pun dihancurkan untuk menjaga menjaga jiwa menjaga akal dan sebagainya menjaga harta dan sebagainya nah ini jadi banyak sebetulnya aturan-aturan yang ada di kita di Indonesia ini sekilas nampak memang aturan dalam bentuk hukum positif padahal itu banyak rohnya itu banyak mengambil dari hukum-hukum Islam itu sendiri cuma kadang pemahaman kita yang terbatas sehingga melihat dari melihat hanya dari satu sudut pandang nah ini itu yang kedua kemudian yang ketiga ini saya contohkan lagi ini masa lampau dakwahnya sunan kudus ini menarik saya geli kadang-kadang kalau melihat teman-teman kita yang baru baru ngajih lewat mensos kemudian berani mengatakan fatwanya Kiai itu salah dan sebagainya contoh kemarin ketika ada fatwa kepada Kiai di Indonesia ini Bastul Masail kemudian menghasilkan sebuah sebuah hukum bahwa penyebutan untuk orang non-muslim itu tidak boleh kafir tapi kemudian fatwa ini ditentang oleh teman-teman kita yang membeli ngajih ini sore berani mengatakan bahwa fatwa itu salah karena menelai apa namanya isi alang-Quran itu sendiri mereka merangkapan bahwa orang non-muslim harus sebut kafir tidak kemudian disebut non-muslim ini ini cetak-cetak cetak ngawur saya yakin kemudian kalau kemudian mereka hidup di masa sunan kudus pun sama dakwahnya sunan kudus dulu ketika menyabarkan islam di tanah kudus itu beliau melarang umat muslim untuk menyembeleh tapi ini kan menarik saya bayangkan kalau seandainya sunan kudus itu hidup di zaman hari ini atau era sekarang itu pasti banyak orang-orang hijrah itu menyebutkan beliau ngawur kenapa demikian karena di fatwa korupnya jelas di takutnya jelas di kitab-kitab pasantan jelas bahwa yang jenis korban yuk sapi sapi atau kerbau ontar dan sebagainya yang kemudian dengan jelas bahwa sunan kudus melarang orang mahat muslim untuk korban menyembeleh sapi kenapa demikian karena dulu itu di kudus itu mayoritas sepenuhnya penganut Hindu dan Buddha yang mana mereka itu memuliakan memuliakan sapi sehingga sehingga kalau kemudian orang Islam maksakan untuk korban sapi ini pasti akan timbul peperangan orang Islam yang baru sedikit itu pasti akan dibantai oleh mereka kita lihat sejarah saja sebelum Syasubakir dikirim ke Jawa banyak sekali ulama-ulama dari Timur Tengah yang dikirim di Indonesia ini pulang tinggal nama kenapa? karena dakwahnya tidak kemudian menerapkan atau memakai prinsip kearifan lokal memaksakan nah ternyata apa? ternyata ketika kudus kudus ini kemudian mengambil sebuah sikap atau sebuah semacam istihad sebuah hukum bahwa orang-orang orang-orang yang berasapi tapi yang lainnya silahkan orang-orang Hindu Buddha ini kemudian empati ternyata Islam itu sangat menghargai Islam sangat menghargai apa namanya sesuatu yang diakini atau dimuliakan oleh orang-orang Hindu karena empati ini akhirnya lambat laun hari berganti banyak orang-orang Hindu yang kemudian berbundung-bundung masuk Islam dan Anda lihat hari ini di kudus ini hampir semua atau hampir 100% itu beragama Islam ini dakwahnya sunan kudus inilah jadi kalau kiai-kiai dulu kemudian apa namanya para wali dulu itu dakwahnya itu tidak memaksakan atau pertahap tidak menganggap ilmu dulu tapi pakai kearifan lokal kalau sudah sudah mengenap baru kemudian perlahan-lahan dirangkul dan sebagainya karena dakwahnya Islam itu merangkul bukan bukan memukul mengajak bukan mengajak dan sebagainya ini penting saya kira apa namanya ketika kita memahami betul apa memahami betul tentang makos dan syariah tentu setiap kita bertindak setiap kita mengambil keputusan setiap kita berbicara itu selalu perhati-hati tidak tidak memandang suatu dari hanya satu sudut pandang tapi dari beberapa sudut pandang sehingga setiap tindakan kita semakin bijak semakin arif dan tidak gampang menyakiti orang lain ini jadi begitu teman-teman semuanya bahwa indi syari dari makos itu syariah ini adalah apa namanya perlindungan atau menciptakan kemaslahan bagi orang Islam sendiri bahkan kita melihat banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini semuanya juga ruhnya itu dari 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 Islam itu sendiri maka kita tidak perlu kemudian kembur-kembur apa namanya mau mendirikan negara Islam dan sebagainya saya kira tidak perlu karena memang ini sudah menjadi konsensus ulama bahwa hukum-hukum positif Indonesia pun sebagian besar itu juga mengambil dari konsep-konsep Islam hanya saja memang tidak tidak terlihat apa namanya secara tekstual cuma ruhnya itu jelas jelas ada sebagai contoh dasar kita atau Pancasila itu jelas pada ayat pertama pada pasal pertama keturunan yang Maha Yasa itu juga mengambil dari ayat Quran dan sebagainya dan sebagainya saya kira itu teman-teman semuanya untuk pertemuan kali ini silahkan dipelajari jangan lupa besok tanggal 9 Januari kita akan mengadakan was ganjil saya minta semuanya dipersiapkan jangan sampai kemudian Panjendengan tidak bisa menjawab hanya karena memang tidak membaca materi yang sudah kami berikan sekian dari saya kurang lebih maaf itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terakhir yang terakhir karena taksi tidak diseleng lagi pimpin ng Johann Terima kasih.